Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, untuk video gue kali ini Gue akan membahas tentang pembunuhan satu keluarga Yang terjadi di Delhi Serdang Yang disebabkan oleh dendam Akibat ulah korban yang selalu melakukan bully Dan menertawakannya Nah asnya, dari pembunuhan ini Ada salah satu korban Masih berusia 12 tahun Dan sadisnya dalam kasus ini Korban dibunuh dengan cara Ditenggelamkan dalam kondisi hidup-hidup Bagaimana kronologi dan motifnya Dari pembunuhan ini Yuk mari kita simak videonya Kasus pembunuhan ini Menimpa satu keluarga Di Tanjung Morawa, Delhi Serdang, Sumatera Utara Yang menjadi korban pembunuhan Adalah Muhajir 49 tahun Istrinya yang bernama Sunyati 50 tahun Dan putranya yang bernama M. Solihin Berusia 12 tahun Muhajir merupakan seorang manajer Di pabrik kacamata Mereka tinggal di Gang Rasmi Dusun 3 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa M. Solihin merupakan anak pungsu Dia masih memiliki kakak yang bernama Desi Rahmawati Dan juga Pungki Retnowati Keluarga Muhajir dikenal di lingkungannya Sebagai keluarga yang ramah dan baik Tidak pernah membuat konflik di lingkungan tetangga Namun sang istri Sunyati Memang dikenal sebagai sosok yang heboh dan suka bercanda Sosoknya yang selalu cepas-ceplos yang membuat suasana menjadi hidup Siapapun yang sedang bersamanya selalu dijadikan bahan candaan Yang sebenarnya tujuannya hanya untuk menjalin keagraban Namun cara Sunyati tidak semua orang dapat menerimanya Dan salah satunya adalah Agus Hariadi Agus memiliki perawakan yang tambun dan juga besar Sehingga dia selalu menjadi bahan ejekan oleh Sunyati Sunyati selalu memanggilnya dengan sebutan gajah Jika Agus sedang berboncengan dengan istrinya Istrinya pun yang memiliki perawakan gemuk dan besar Sehingga Sunyati sering memanggilnya sebagai rombongan gajah Karena terlalu seringnya diledek dengan kata-kata gajah Sehingga membuat konflik diantara kedua keluarga semakin meruncing Agus pun balik mengolok keluarga Muhajir dengan panggilan Tuyul Karena Muhajir dan keluarganya memiliki perawakan kecil dan kurus Tanpa diketahui oleh keluarga Muhajir Agus Hariadi merupakan buronan dalang dari perampokan bersenjata di Kabupaten Asahan Di dalam perampokan itu Agus baru saja menembak mati korbannya Agus pun sangat disegani dan dihormati oleh para pengikutnya Karena sepak terjangnya di dunia kejahatan Sehingga dia pun dijuluki sebagai panglima Sebutan gajah yang selalu diutarakan oleh Sunyati Merasa wibawanya sebagai panglima kejahatan pun hancur Yang membuat Agus Hariadi merasa sakit hati dan dendam Kepada keluarga Muhajir Di tongkrongannya Agus selalu menceritakan tentang keluarga Muhajir Yang selalu mengolok-ngoloknya dengan kata gajah Dan jabatan Muhajir sebagai manajer di sebuah perusahaan Dianggap menggunakan santet Agus pun menduga jika keluarganya disantet oleh Muhajir Dia selalu mengajak para pengikutnya untuk menghabisi keluarga Muhajir Para pengikutnya Agus menyadari jika memang mereka adalah buronan polisi Mereka pun mengingatkan kepada Agus untuk tidak melakukan pembunuhan kepada keluarga Muhajir Karena akan menarik perhatian polisi Dalam kondisi buron seperti itu Agus dan para pengikutnya mencoba untuk low profile dan berkamuflase Agar tidak menjadi perhatian masyarakat sekitar Agus pun akhirnya mengurungkan niatnya itu Namun semakin hari permusuhan itu semakin meruncing Keluarga Muhajir pun tidak berhenti mengolok-ngolok Agus dengan kata gajah Agus pun untuk kesekian kalinya selalu meluapkan amarannya dengan teman-teman tongkrongannya Dan selalu menjelek-jelekan keluarga Muhajir Dengan tujuan agar pengikutnya terpancing emosi dan mau menghabisi keluarga Muhajir sesuai dengan keinginan Agus Lambat laun hasutan Agus pun mulai mempengaruhi teman-temannya Teman-temannya merasa jika Agus seorang panglima kejahatan merasa tidak terima jika pimpinannya terus dihina dengan kata gajah Yang pada akhirnya mereka pun bersepakat untuk membunuh keluarga Muhajir Di malam itu pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2018 Agus menyusun rencana dan membagi tugas kepada dua rekan lainnya yang bernama Rio dan Dian Syaputra Agus masuk ke dalam rumah kontrakannya Dia pun mengambil pisau sangkur dan pistol rakitan yang biasa digunakan untuk melakukan tindakan kriminal Sementara untuk Dian diperintahkan untuk membawa tali dan juga menyiapkan mobil sewaan Sementara untuk tugasnya Rio dia berperan untuk mengikat dan mengintimidasi korban menggunakan sangkur yang diberikan oleh Agus Dua hari berikutnya tepat pada tanggal 9 Oktober 2018 Pada saat itu kondisi sedang hujan Sehingga lingkungan sekitaran rumah keluarga Muhajir sangat sepi Dan pada pukul 23.00 Agus sengaja datang ke rumah keluarga Muhajir Dengan tujuan untuk meminjam uang Namun itu hanya sebagai pancingan saja Agar Muhajir mau membukakan pintu Setelah berada di depan pintu rumah Agus pun mengetok-notok pintu rumah tersebut Namun tidak ada satu orang pun yang keluar dari dalam rumah Namun hal itu tidak menyurutkan niat Agus untuk menghabisi keluarga Muhajir Agus pun segera menuju samping rumah Dan mengetuk jendela kamar sambil memanggil-manggil Muhajir Yang pada saat itu Muhajir dan istri sedang tertidur Akhirnya mereka pun terbangun dan membukakan pintu rumah Muhajir pun menanyakan tujuan Agus datang ke rumah malam-malam Agus berakting panik dengan mengatakan Jika dia berniat untuk meminjam uang Karena ada kebutuhan yang sangat mendesak Walaupun keluarga Muhajir sudah berkonflik dengan Agus Namun pada saat itu Muhajir pun tetap meminjamkan uang kepada Agus Pada saat Muhajir membelakangi Agus dan akan kembali ke kamar untuk mengambil uang Di sanalah Agus langsung memukul kepala Muhajir Menggunakan gagang pistol rakitan Yang membuat Muhajir terjatuh dan pingsan Di saat itulah Rio dan Dian segera masuk ke dalam rumah Muhajir Lalu mengikat tangan dan melakban mulutnya Muhajir Karena terdengar suara keributan dari luar kamar Sunarti pun terbangun Dan di saat itulah Sunarti diancam agar diam dan tidak berteriak Rio pun mengikat tangan dan melakban mulut Sunarti Hal yang sama dilakukan kepada M. Solihin anak berusia 12 tahun Lalu mereka bertiga memasukkan Muhajir Sunarti dan M. Solihin ke dalam mobil yang sudah disiapkan Rio dan Agus pun membawa mereka ke suatu tempat Untuk mengeksekusi tiga korban tersebut Sementara untuk Dian Dia disuruh kembali ke rumah Agus dan menunggu kabar di sana Di dalam perjalanan tersebut Mereka dalam kondisi tangan terikat Mata dan mulut mereka dilakban Selama perjalanan satu setengah jam itu Yang membuat M. Solihin sesak nafas Yang pada akhirnya dia pun tewas di dalam mobil Sementara untuk Muhajir dan Sunarti Mereka kekurangan oksigen yang membuat mereka menjadi pingsan Pada pukul 02.00 dini hari Akhirnya mereka pun tiba di desa Tadukan Raga kecamatan STM Hilir Dan ketiga korban pun langsung diangkat Lalu dilemparkan ke derasnya aliran sungai Belumai Setelah itu Rio dan Agus pun segera pergi meninggalkan lokasi Hingga keesokan harinya Anak sulung dari keluarga Muhajir Yang bernama Desi Ramawati Berkunjung ke rumah orang tuanya Dan didapati jika rumah dalam kondisi sepi dan berantakan Desi pun sudah mencari keberadaan kedua orang tuanya dan juga adiknya Namun tidak berbuah hasil Hingga dia pun melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Pada saat polisi melakukan olah TKP Awalnya menduga bahwa ini adalah kasus perampokan Namun dari olah TKP itu terlihat Tidak ada satupun barang berharga milik korban yang hilang Dan pintu dan jendela pun tidak ada tandanya pemaksaan masuk ke dalam rumah Hilangnya satu keluarga ini menjadi pusat perhatian publik Tanjung Morawa pada saat itu Namun polisi pun kesulitan untuk mengungkap kasus ini karena kurangnya bukti dan juga saksi Tiga hari berikutnya polisi mendapatkan kabar tentang penemuan mayat manusia Yang mengambang di lokasi yang berbeda Pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Jenazah Muhajir ditemukan di hilir sungai Blumai Dan minggu tanggal 14 Oktober 2018 Jenazah M. Solihin ditemukan di aliran sungai Blumai Dan ini bersamaan dengan penemuan mayat jenazah Suniarti Di perairan Pulau Pandan Saat ketiga korban dilakukan otopsi Hasil otopsi mengatakan jika kematian korban tidak wajar Kematian M. Solihin disebabkan terhalangnya oksigen ke dalam paru-paru Sementara untuk Muhajir dan Suniarti Ditemukan adanya pasir di paru-paru korban Yang kata lain saat dibuang ke sungai Muhajir dan Suniarti masih dalam kondisi hidup Dan akhirnya hasil penyelidikan kepolisian pun berbuah hasil Ada tiga saksi yang diperiksa oleh polisi Salah satunya adalah Dian Ardiansa Dan disitulah Dian pun mengakui jika dia terlibat atas pembunuhan keluarga Muhajir Dan melalui kesaksiannya polisi akhirnya dapat mengetahui Jika Rio dan Agus pun terlibat pada pembunuhan Muhajir dan keluarga Sejak dari itu mereka dijadikan daftar pencarian orang atau DPO Dan akhirnya setelah pencarian selama dua minggu Polisi berhasil menangkap Agus dan juga Rio di kota Pekanbaru Pada saat akan dilakukan penangkapan Agus melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian Yang harus membuat polisi menembak Agus di tempat Sedangkan Rio ditembak di bagian kakinya Karena mencoba untuk melarikan diri Pada saat jenazah Agus akan dikuburkan Tiba-tiba warga berdatangan dan menolak Tidak mau Agus dimakamkan di kampungnya Tindakan ini sebagai wujud protes Atas kekejaman Agus kepada keluarga Muhajir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang Pada tanggal 26 Juni 2019 Menjatuhkan vonis kepada Rio dengan vonis seumur hidup Dan untuk Dian Saputra Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun masa penjara Mereka berdua terbukti telah melakukan pembunuhan berencana Namun vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa Yang menuntut mereka untuk di vonis mati Ada pembelajaran yang sangat berarti Jika istilahnya mulutmu adalah harimau Niatnya hanya untuk bercanda Keluar omongan atau kata-kata Lidah tak bertulang Tanpa sengaja kata-kata yang terlontar Telah menyakiti hati seseorang Terlebih jika sudah melakukan penghinaan ke arah fisik Atau body shaming Oke guys semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini Sekian dulu video gue Dan jangan lupa ikuti terus video gue Oke Dan jangan lupa ikuti terus video gue Dan jangan lupa ikuti terus video gue